Ya, pemirsa metode pengobatan yang diterapkan Ningsi Tinampi berbeda dibanding pengobatan lainnya. Dalam terapinya, Ningsi mengajak pasien bicara sambil memijat dengan berbagai benda. Praktisi pengobatan alternatif Ningsi Tinampi menggunakan metode terapi yang unik. Wanita berusia 46 tahun selalu mengajak ngobrol pasien yang sedang diterapinya. Kebanyakan pasien dianggap terkena gangguan makhluk halus sehingga obrolan terkait dunia mistis pun kerap terjadi. Selanjutnya, Ningsi juga memijat bagian tubuh pasien yang sakit. Selain itu, Ningsi juga meminta pasien dan keluarganya membaca surat Al-Fatihah dan berdoa meminta kesempuhan. Ningsi yang dulunya bekerja sebagai buruh pabrik rokok mengetahui dirinya mempunyai kemampuan menyembuhkan penyakit dari seorang paranormal bernama Pak Damod. Paranormal itu memberitahu Ningsi bahwa dirinya memiliki kekuatan bawaan untuk menyembuhkan orang. Ningsi pun mulai membuka praktek pengobatan dan mencari pasien dari kampung ke kampung hingga akhirnya mempunyai banyak pasien seperti sekarang. Tim Liputan Ainews melaporkan Tim Liputan Ainews melaporkan Tim Liputan Ainews melaporkan